hai semua kembali lagi di channel aku no official jadi di video kali ini aku kembali lagi mau misah-misahkan uangku sesuai dengan pos yang udah aku buat sesuai di video budgeting aku yang sebelum ini nah seperti biasa dan memang setiap bulan itu alurnya yang aku kerjain bikin dulu budget planernya ketika dananya udah ada lanjut baru kita pos uangnya sesuai dengan budget planner yang udah kita buat so temen-temen ikutin video aku sampai habis ya Nah di sini yang selalu aku sisihkan adalah uang-uang yang memang butuh aku pegang fisiknya tapi kalau uang-uang yang memang pembayarannya bisa aku transfer itu enggak aku ambil enggak aku bikin di video ini karena memang aku tuh meminimalisir banget banyak uang yang aku pegang karena enggak pengen pegang uang banyak-banyak karena takut hilaf nanti akhirnya kepake-pake jadi semua yang bisa aku transfer aku utamain untuk di transfer daripada aku payment secara cash nah disini sambil kita ngisi-ngisi aku sedikit mau ngobrol-ngobrolin tentang gimana sampai aku bisa berada di titik ini sampai aku bisa rajin konsisten untuk ngebudget setiap bulannya mungkin siapa tahu di temen-temen disana masih banyak di luar yang kurang bisa konsisten untuk budgetingnya jadi perjalanan aku bisa budgeting itu enggak yang mulus-mulus banget ya temen-temen kayak misalkan nih kita berawal dari orang yang boros tiba-tiba kita mau berubah menjadi hemat itu tuh butuh struggle banget susah banget banyak makanya orang yang kalau niatnya kurang kuat terus lingkungannya kurang mendukung itu akhirnya akan gagal untuk bisa menjadi hidupnya lebih hemat atau ngebudget sesuai dengan yang dia inginkan kayak gitu nah disini hematnya bukan dalam artian pelit ya jadi kadang sering tuh orang ngomong aduh aku daripada ngerasa kalau misalnya uang terlalu dihitung-hitung dikeluarin malah akhirnya rezekinya jadi seret jadi bukan kayak gitu ya temen-temen jadi budgeting itu konsepnya adalah kita itu mementingkan apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan beda dengan orang pelit kalau orang pelit ya dia butuh aja dia nggak mau keluarin uang kayak gitu apalagi dia ingin kayak gitu nah itu yang namanya bisa bikin kalian rezekinya jadi seret tapi kalau misalkan kita ngebudget kita itu memilah mana yang memang ini bener-bener kita butuhin mana yang ini bener-bener kita inginkan ngebudget pun kita itu nggak melulu tanpa ada biaya untuk kita bikin happy contoh kita bisa tetap masih alokasikan biaya untuk belanja online atau kita ada alokasi untuk jajan di luar tapi dengan catatan ada batasannya nggak melulu yang ada uang pokoknya pakai aja terus jajan belanja tanpa ada remnya kayak gitu jadi kita ada budget-budgetnya kayak gitu jadi banyak banget sering aku denger itu orang yang kayak ngapain ngebudget malah jadi bikin susah rejeki karena apa-apa serba diperhitungkan jadi anggaplah kayak perusahaan perusahaan juga ada loh budgetnya setiap tahun aku pun kerja kemarin itu tiap tahun itu aku ada alokasi budget anggaran yang dikasih ke tiap-tiap cabang supaya dijalankan setiap tahunnya sesuai dengan budgetnya nah itu fungsinya untuk kita mengkoordinir dana cashflow kita supaya memang tetap di jalur yang aman kayak gitu nggak kalau misalkan tanpa budget tanpa analisa data tanpa pembukuan yang jelas kita pasti tidak akan pernah tahu larinya kemana uang-uang kita ini nah contoh perusahaan mereka bikin alokasi begitu malah justru mereka bertambah besar kan bukan yang malah mereka jadi seret rejekinya istilahnya gitu jadi itu udah beda konteks ya teman-teman antara hemat yang ngebudget dengan bikin seret rezeki itu udah perlu dijadikan highlight dalam mindset kita-kita semua supaya kita bukan jadi malas untuk ngebudget jadi ketika awal-awal mulai ngebudget ini sebetulnya dari hal yang nggak disengaja dulu ya jadi kalau dulu itu aku itu suka bingung gitu mikir kemana ya uang yang aku belanjain tadi misal aku jalan bawa uang contoh 300.000 tapi balik-balik kok kayak sisa cuma 50.000 padahal yang aku beli juga nggak terlalu banyak gitu nah makanya mulai dari itu aku tuh kadang suka catet nih apa aja yang aku beli setiap harinya awal-awal aku masih nyatet di handphone kayak gitu nggak kepikiran tuh buat bikin budget nulis di buku kayak gitu bikin bedain kebutuhan dan kewajiban itu masih nggak kepikiran terus abis itu aku iseng-iseng nonton di YouTube juga aku itu pengen ngisiin nabung yang kayak bisa aku lakuin setiap hari jadi awalnya aku tuh berpikir aku pengen nabung yang nilai kecil-kecil aja tapi gimana gitu caranya supaya aku bisa kerjakan setiap hari nah disitu aku nemu orang yang bikin video tentang dia bikin tabungan dari uang 2000 aja tapi dia bisa beli emas bisa beli handphone kayak gitu nah itu awalnya aku terinspirasi tuh mulai nabung yang kecil-kecil nah biasanya kalau dari YouTube kita misalkan sekali kita tonton tentang itu nanti akan direkomendasikan tuh video yang jendrenya tentang finansial yang seke seperti itu juga alurnya nah muncullah di beranda itu video-video tentang budgeting entah video orang luar entah video orang Indo kayak gitu nah dari situ mulai nih kepikiran ih kayaknya kalau ngebikin budget nih bakal lebih bagus nih keuangan akhirnya mulai catat-catat biasa tanpa yang kayak gini tanpa hiasan hiasan sekedar nyatet pengeluaranku berapa aja yang setiap bulan pemasukanku berapa aja dan kalau dulu kan memang cuma kerja jadi lebih gampang ngitung pemasukannya kayak gitu lebih enak kalau gaji bulanan mengalokasikan tiap-tiap postnya nah lama-kelamaan makanya mulai mulai membiasakan diri akhirnya mulai sharing-sharing ke temen-temen semua nah awal-awal buat juga yang nggak pasti 100% aku bisa menepati budget yang aku buat ada aja entah minusnya entah jadi substitusi atau subsidi silang misal budget yang ini nggak sesuai pokoknya awal-awal juga terasa berat tapi makin kesini Alhamdulillah makin bisa bahkan kalau dulu aku masih ada kayak ngebajet buat biaya belanja biaya jalan-jalan itu aku ada sisihkan tapi kalau sekarang Alhamdulillah aku udah bisa pangkas itu semua apalagi ditambah sekarang yang memang aku bener-bener nggak bisa kemana-mana yang bener-bener di toko aja jaga full dari pagi sampai malam jadi mikir buat jalan kalian itu udah nggak ada belanja online itu nggak ada lebih mikir buat belanja kebutuhan di toko aku jadi makanya buat temen-temen semua yang baru banget ngemulai budget tapi kayak ngerasa gagal karena nggak bisa konsisten nempatin budget yang udah dibuat jangan menyerah karena semua pasti pernah mengalami masa itu jadi tetap aja buat lagi mungkin budgetnya bisa disubsidi silang dulu terus di bulan berikutnya kalian mulai lagi sesuaikan dengan pengeluaran yang real yang penting pada intinya sih ketika ngebajet kalian itu jangan nambah utang tapi kalau kalian tetap masih bisa nambah utang terus akhirnya budgetnya nggak bakal bisa jalan pasti itu yang bakal bikin gagal selain dari diri kita sendiri juga mungkin kalau memang orang temen-temen yang lingkungannya atau sirkelnya yang hedon yang suka foya-foya itu memang penting banget untuk dijauhi karena kalau kita masih hidup di sirkel yang sama kita nggak akan bisa berubah karena faktor dari lingkungan itu bisa sangat mempengaruhi diri seseorang temen-temen jadi kalau kalian ingin berubah berubahlah atau pergilah dari sirkel yang sekarang pilih sirkel yang baru yang jauh lebih baik bukan artinya kalian harus musuhan tapi setidaknya menarik diri untuk kebaikan diri kalian sendiri kalau memang kalian bener-bener mau memperbaiki keuangan kalian nah ini nggak kerasa aku nge-post uangnya udah selesai sambil cerita-cerita semoga sih temen-temen bisa memahami apa yang aku sampaikan nggak belibet dan juga makasih yang udah dengerin sampai habis nonton sampai habis sampai ketemu di video lain sub indo by broth3rmax